Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah program studi yang mencakup dua domain yaitu bisnis dan teknologi informasi. Menurut Ronald Stamper, sistem informasi adalah bidang ilmu yang menjembatani kesenjangan antara komponen teknis dan non-teknis. Sehingga lulusan dari program studi sistem informasi diharapkan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan bisnis. Lulusan program studi sistem informasi dirancang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi sistem informasi berdasarkan permasalahan bisnis serta menggali dan mengevaluasi nilai strategis dari pemanfaatan TI tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Visi Program studi sistem informasi menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berperan aktif dalam pengembangan Kalimantan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2025. Misi Satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang sistem informasi untuk menghasilkan lulusan yang diakui di tingkat nasional dan internasional. Dua, menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kreatif untuk pengembangan sistem informasi. Tiga, menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan sistem informasi. Empat, membangun kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan industri dalam bidang sistem informasi. Kenapa memilih sistem informasi? Ahli sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai jembatan antara programmer dan user dalam membangun sebuah sistem. Apalagi, banyak perusahaan yang mulai mendigitalisasi bisnis mereka. Pastinya akan banyak sekali peluang. Prospek karir lulusan sistem informasi sangat menjanjikan. Apalagi, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di zaman seperti sekarang ini. Seperti, yang kita tahu, cepatnya perkembangan teknologi membuat semakin pesatnya pengguna smartphone. Sehingga, membutuhkan peluang lebar untuk mengambil profesi sebagai seorang application developer. Seorang data analis memiliki job desk utama untuk mengumpulkan data. Setelah informasi dikumpulkan, maka akan dilakukan pengklasifikasian atau pengorganisasian. Terakhir, seorang data analis akan menjadikan data yang sudah diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan maupun hal lainnya. Database administrator merupakan profesi yang tugas utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, memaintenant, dan melakukan perbaikan pada database. Ini akan berkaitan dengan programmer. Jadi, ilmu yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah pastinya akan sangat berguna. Tugasnya adalah mendesain tampilan aplikasi maupun website, sehingga dapat menjawab permasalahan perusahaan dengan visual yang menarik. Seorang IT planner bertugas untuk merencanakan kebutuhan teknologi informasi yang akan digunakan pada sebuah perusahaan. Seorang web developer mampu mengembangkan website untuk kemudian dapat menyajikan informasi yang diinginkan oleh user. Lulusan sistem informasi juga berpeluang untuk menjadi bagian dari akademisi dan pengajar di dunia TI maupun bisnis. Nah, itu tadi adalah beberapa prospek karir yang ada pada sistem informasi. Pastinya tidak hanya terbatas pada beberapa pilihan tadi. Namun, masih banyak pilihan yang dapat diambil oleh lulusan sistem informasi untuk mencapai karir yang gemilang. Karena sesuai kata papata, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, mari berusaha untuk membuat masa depan yang cerah. Terima kasih telah menonton!